Oke, selamat siang nih teman-teman. Selamat siang Pak Riko, Pak Deden. Siang. Ya, ketemu lagi dengan Ades Channel. Ya, kita hari ini akan moving ke daerah mana Pak Riko? Kita bakal moving ke daerah Cibirem yang pasti di wilayah ini memang lagi heboh banget Pak. Oh, lagi ada pencairan untuk bendungan ya Pak ya? Betul sekali. Jadi karena memang ada pencairan otomatis di sini gudangnya duit. Bakal berkumpul di sini. Alhamdulillah, amin. Doain teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan kita banyak dapat aplikasi. Kita dapat aplikasi yang banyak. Supaya dualannya, Joss kan Joss, ikuti terus perjalanannya. Terima kasih. Jangan di skip, terus tonton sampai videonya tuntas. Ya, ini kita baru sampai daerah Pasayangan teman-teman ya. Berarti ini masuk daerah Kecamatan Lebakwangi ya. Jadi, ini jalannya ramai lancar nih teman-teman. Ini bisa tembus juga ke Jawa ya Pak Riko ya? Bisa. Ikuti terus teman-teman perjalanannya. Ini pasti menyuruhkan sekali nih teman-teman ya. Ini baru sampai daerah Luragung, Kecamatan Luragung. Ini cuasananya cerah. Teman-teman nih mudah-mudahan tidak hujan nih. Mudah-mudahan biar nanti kita ngobrol sama konsumennya. Itu lebih enak lagi nih teman-teman ya. Nah, ini nih Luragung. Ini Kecamatan-Nya Pak Riko ya? Ini Kecamatan Luragung. Ini banyak di sini, mall-mall. Teman-teman ya. Banyak episode ekonominya. Sangat maju di sini, lumayan maju nih. Di depan juga anak-anak yang lainnya lagi pameran di Mitra Indah ya? Nah, Mitra Indah semoga aplikasinya banyak nih teman-teman ya. Saya Jawa-Jawa dari Sumedang harus jalan banyak ya Pak Riko ya. Pastinya. Nah, ini di depan Mitra Indah tuh. Mitra Indah tak lupa di sana lagi pameran. Nah, itu kelihatan bootnya nih teman-teman ya. Kita jalan lagi terus. Ikuti terus. Jangan skip sampai tamat tontonnya teman-teman. Oke, kita melewati jembatan di Sanggarung, teman-teman nih. View-nya enak tuh. Wah, bagus tuh view-nya tuh. Ya. Di... Banyak nih teman-teman. Di depan juga banyak kuliner nih. Banyak kuliner di pinggir. Ini makanan khas Luragung, Pak. Makanan khas Luragung itu namanya... Kasreng. Kasreng. Kasreng mau ini Kasreng ya Pak Riko ya. Nah, nanti kita... Nah, ini nih Kasreng teman-teman nih. Jumat, hari Jumat biasanya libur ya hari Jumat. Ya. Nah, ini sangat terkenal di Kuningan. Nanti kita bikin konten... Seperti sebelumnya yang ten makan teman-teman ya. Nah, ini cuman nih saya sekarang lagi kerja. Nah, moving dulu. Nah, ini suasana... View-nya teman-teman sawah-sawah yang masih hijau nih. Ya. Mungkin beberapa bulan aja akan panen. Jadi pinggir-pinggir juga tempat makan sebenarnya sama teman-teman. Banyak ya. Nah, ini jalannya juga lumayan bagus. Ya. Nah, view-nya persawahan ya teman-teman sangat indah nih. View-nya. Wuh, jalannya mantap teman-teman nih. Ini kecematan Cimahi. Kita sudah masuk ke kecematan Cimahi nih ya. Ya, betul. Jadi ternyata di Kuningan juga ada teman-teman. Kecematan Cimahi. Nah, seperti Cimahinya Bandung Barat. Ya, bedanya kalau di Cimahi, Bandung Barat, kan kota di sini agak sedikit dipikiran. Cuman akses jalannya sudah sangat bagus. Ya. Lumayan. Ini bisa tembus ke... Kalau terus ke sana, ke Brebes ya, Pak? Ya. Ke Brebes. Langsung Brebes. Jadi... Jalannya enak. Teman-teman, beri diri ati view-nya. Wuh, mantap. Ini Ruasugi, area kebun... Apa namanya? Kebun Jatiah? Jalannya... Sudah mulai nanjak nih, guys. Seru nih. Mulai nanjak. Berkelop-kelop ini nih. Nih, di depan. Ini Badamuat apa itu? Badul. Hah? Badul. Badul, porang katanya. Saya ingat tahu Badul porang itu apa ya, teman-teman ya. Yang pasti sejenis tambuhan ya. Makanan apa? Badul porang. Istilah kuningan nih. Sejenis... Oh, sejenis-jenis bumbian katanya, teman-teman. Badul porang itu tuh. Oh, ini mau nanjak nih. Cus! Depan ada trut, teman-teman nih. Pengangkut air itu ya? Tergakut air ya? Iya. Tidak hati-hati. Jalannya ini ekstrim nih. Nanjak, bulak-belok. Ini mobil truck-nya. Jalannya mulai... Udah masuk ke camatan Ciberem. Betul ya? Ciberem ya? Iya, betul. Ciberem. Sama, berarti tadi Cimai, sekarang Ciberem. Nah, di Bandung juga ada yang namanya sopan Ciberem. Di Sundang juga ada. Ciberem ya. Eh, teman-teman. Uduh, jalannya guys. Memutar menilep. Eh. Eh, jalannya udah ke Bonjati nih banyak nih. Oh, ini warung makan Anur. Oh. Kasreng itu singkatan apa, Pak Riko? Kasreng itu? Dikakas digoreng, bukan? Gak tau istilah orang Ciberem, Luragung. Ya, cirihan untuk Ciberem, Luragung itu Pak Kasreng. Kasreng ya. Kita sudah masuk ke jalan proyek ini berarti ya, Pak Riko ya? Iya, jalan proyek Bendungan. Jalan proyek Bendungan. Apa namanya nih? Ciberem. Bendungan Ciberem nih. Jadi udah masuk ke jalan proyek Bendungan Ciberem. Ini persauhannya bagus sekali, teman-teman nih. Indah. Jalan-jalan ancak nih. Waduh, itu kasihan tuh. Ini banyak yang nongkrong ini nih. Waduh. Banyak ciwe-ciwe. Ini jadi bendungannya nih masih belum jadi, teman-teman. Masih dalam proses pembangunan nih. Ini banyak anak-anak yang tadi kanting nongkrong. Ini bagus nih teman-teman videonya nih. Nah, sekarang tadi kita jalan nganjak. Mobilnya kayaknya keperatan sama saya nih, teman-teman nih. Ada medan. Ini banyak yang lagi nongkrong di mana nih. Di motoran Ujang, Neneng. Oh, banyak yang nongkrong. Banyak lebih saum nih. Nggak tahu saumnya lagi apa nih. Nah, di sana ada yang lagi bertapa juga tuh. Kita udah masuk perkampungannya nih, teman-teman. Sedih ya, jangan. Akhirnya masuk perkampungan nih. Jalannya sempit. Mantep nih. Jalannya. Pemandangannya juga. Indah nih, teman-teman. Oh, cewek. Budak. Ini turunan terus, Pak. Sampai ke bawah dasar di perkampungan. Oh, ini tuh ya? Makanya satu dusun di sini atau satu kampung di sini terkena dampak. Gusuran itu ya? Gusuran. Oh, jalannya bro. Ekstrim. Waduh. Selakin turun, selakin turun. Aman kali ya? Aman, aman. Jalanannya, teman-teman. Jalannya kecil, guys. Tapi pemandangannya, waduh. Mantep. Nah, ini apa nih? Nah, kebiasaan nih. Buang sampah di sungai. Di sungai. Wih. Ini kita akan moving, teman-teman. Saya nyampe ke rumah konsumen nih. Ini si pelorak. Ini si pelorak. Ini si pelorak. Ini konsumen ya, teman-teman. Alhamdulillah, jauh-jauh perjalanan kita. Wih, Alhamdulillah ya. Dapat. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, cash. Mantap. Sesuai tadi planning kita, memang di sini gudangnya uang. Karena memang ada gusuran dari pemerintah untuk pembuatan berbunan. Ini dengan buninan. Jadi, baru dapat satu, perjalanan kita. Dan ada tambahan lagi. Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Semoga jadinya WR ya, Pak? WR pun, ini tentunya udah-udah ngasih panjel. Ya. Dan nunggu sentairan aja. Dan yang sama ini juga mengambil dua unit. Wih, hebat. WR dan juga pinok. Totalnya berapa nih? Banyak kali ya, sekarang ya? Yang udah berbunuh berarti empat ya, Pak? Istimewa. Dari Pak Darwanto, itu khususnya saudara-saudaranya. Pengambilan NX, kan? Dua berarti, dari sisi yang satu, satunya NX. Ya, ya, ya. Mantap lah. Pokoknya gak akan rugi, Pak. Ngambil remaraya, Pak. Ya, lebih nego kayak tadi. Waduh, ampun deh, Pak. Waduh, berat, Pak. Bantai, oke. Soalnya ada SBC tahun. Bagaimana, Pak. Ada SBC tahun itu dua ratu. SBC kan beranggul. SBC kan beranggul. SBC kan beranggul. SBC kan beranggul. Boleh kita... SBC kan beranggul. SBC kan beranggul. selamat menikmati 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 marketing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye